Hai sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas spoiler episode ke-16 drama True Beauty atau episode terakhir Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas spoiler episode ke-16 ada hal yang menjadi pertanyaan penting bahkan sempat menjadi pikiran buat saya selama beberapa hari Yaitu pemeran Selena Lee yang diperankan oleh Gu Uri Dimana ia berperan sebagai beauty vlogger sekaligus penatarias dan menjadi idola buat pemeran utama yaitu Jookyung Dilansir dari Wikipedia jelas-jelas menyatakan bahwa Selena Lee masuk dalam daftar keluarga Suo Dengan penjelasan Gu Uri berperan sebagai Selena Lee Ia adalah kakak perempuan Suo yang merupakan seorang penatarias terkenal yang juga diidolakan oleh Jookyung Nama marga mereka juga sama yaitu I Joon, Ayah Suo, I Suo, dan Selena Lee Hanya karena nama Selena kebarat-baratan jadi marganya ada di belakang Di webtoon yang menjadi adaptasi drama True Beauty juga menjelaskan bahwa Selena adalah kakak Suo Tapi di drama Selena hanya muncul saat Suo dan Jookyung pertama kali berkencan di sebuah mal Di adegan dimana Suo memberitahu ke Jookyung jika bukannya Selena idola kamu Kenapa Suo tahu jika Selena ada di mal tersebut Tapi di saat ayah Suo sakit bahkan hampir mati sosok Selena gak pernah nongol Di foto Suo dan ibunya sosok Selena juga gak ada Tinggal satu episode lagi dan semoga semua pertanyaan saya terjawab entar malam Di episode 15 ada penampilan khusus dari aktor Kim Yong Dae Pemeran drama anak kembar di drama The Penthouse Kim Yong Dae menjadi cameo sebagai cowok yang menunggu kekasihnya di Nam San Tower Jookyung mengira jika ia adalah Suo Yang membuat Jookyung menarik tangan Kim Yong Dae hingga minuman stroberi yang ada di tangan Kim Yong Dae terjatuh Minuman tersebut membuat Jookyung teringat tentang Suo Kim Yong Dae juga berpapasan dengan Suo saat ia akan pergi Suo naik ke Nam San Tower sedangkan Kim Yong Dae turun dari Nam San Tower Kita lanjut membahas spoiler episode 16 drama True Beauty Disini gue jelasin sesuai yang terlihat di spoiler ya Jika salah mohon maaf karena spoiler itu kadang suka tipu-tipu-tipo-tipo Buat kita berpikir yang aneh-aneh dan kadang melenceng dari cerita sebenarnya yang akan tayang Diperlihatkan Suo dan Jookyung mengobrol di dalam mobil Jookyung bilang sambil mendentik-dentik kukunya Jika kenangan itu sekarang sudah tidak terlalu menyakitkan lagi Suo membalas maafkan saya Jookyung yang lagi tiduran di kamarnya mengingat semua yang terjadi dengannya dan Suo saat mengobrol dalam mobil Mungkin Jookyung kepikiran dengan perkataan mereka berdua Di lain pihak Suo bertanya ke Seo Joon Apakah kamu masih menyukai Jookyung? Perkataan Suo membuat Seo Joon kepikiran sepanjang malam di ruangan tempat Seo Joon dan teman-teman bandnya latihan Seo Joon melihat handphonenya Apa dia menghubungi Jookyung atau melihat foto kenangan dengan Jookyung? Atau Seo Joon melihat kenangan persahabatannya dengan Suo merasa bersalah gitu jadi orang ketiga Seo Joon bilang dia akan keluar dengan Jookyung Terlihat Jookyung meniup lilin kue ulta yang diberikan Seo Joon untuknya Apa Jookyung lagi ulang tahun? Saat Jookyung berada di luar entah dengan siapa apa dengan Seo Joon atau teman-teman kerjanya Tiba-tiba Suo muncul dengan wajah imut dan terlihat aneh Jookyung cukup terlihat panik dan ternyata Suo lagi mabuk Akhirnya Jookyung mengantar Suo pulang dengan menggendongnya Suo terlihat bahagia dengan penderitaan Jookyung Betapa berat tubuh kamu Suo, kasihan si Jookyung Suo bilang akan mulai belajar lagi dan memulai dari dasar dengan benar Suo kan Leo sang penulis lagu buat kedua temannya yaitu Seo Joon dan Seon Sedangkan Seo Joon sudah menjadi penyanyi handal dengan bandnya sendiri Apa karena ketenarannya yang membuat Seo Joon dan bandnya harus pergi ya Dari Jookyung untuk membuat band Seo Joon lebih terkenal Sepertinya salah satu alasannya itu Dan alasan kedua Seo Joon pergi karena ia tidak ingin menjadi orang ketiga dalam hubungan sahabatnya yaitu Suho dan Jookyung Kan sempat ada perkataan saat spoiler di adegan ke-16 yaitu Yang mengatakan Seo Joon sempat bilang Apa kamu tahu sesuatu? Itu hari terakhirku Jika dilihat adegannya Seo Joon pamit ke Jookyung deh untuk pergi Tapi saat Jookyung ingin bertemu Seo Joon ya mungkin terakhir kalinya Suho terlihat melarang Jookyung pergi Yang menjadi pertanyaan besar Apa Suho dan Jookyung balikan? Atau Jookyung gak dapat dua-duanya? Jawabannya ada di episode 16 True Beauty Entar Malam Apapun akhir ceritanya Buat saya itu bukanlah masalah Yang penting semuanya bahagia Itulah beberapa informasi seputar spoiler episode 16 Dan adegan di episode 15 tentang game Jungde Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!